Minta maaf ke Hilary Brigitte Lasut, Mamat Al-Katiri akui mencaci karena spontan luapan emosi. Komika Mamat Al-Katiri meminta maaf kepada anggota DPR RI Hilary Brigitte Lasut terkait aksi stand-up komedi yang dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik. Mamat Al-Katiri menegaskan tak ada niat untuk menyerang Hilary Lasut secara personal. Apa yang disampaikan hanya kritik atas closing statement Hilary di sebuah acara diskusi. Saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada atas kata-kata saya yang membuatnya tersinggung pada sebuah acara diskusi. Di mana saya menjadi seorang penampil pada saat itu. Tapi, tidak ada sedikitpun niat dan maksud dari saya untuk menyerang Kak Hilary secara personal, kata Mamat Al-Katiri dalam unggahan Instagramnya, Sabtu, 8 Oktober 2022. Mamat Al-Katiri juga menjelaskan bahwa penampilannya kala itu bukanlah roh asting, melainkan riffing yang juga salah satu teknik stand-up komedi. Menurut dia, riffing adalah teknik stand-up dengan mengambil materi dari sekitaran atau hal yang terjadi saat itu dan biasanya spontan. Tetapi, Mamat Al-Katiri juga mengakui bahwa cacian yang dilontarkan spontan dan bentuk luapan emosinya terhadap pernyataan terakhir Hilary Lasut. Meski begitu, ia menegaskan caciannya bukan ditujukan secara personal. Soal cacian saya itu hal yang spontan dan itu luapan emos yang jujur dari diri saya karena mendengar closing statement Kak Hilary. Karena saya sering mendengar dari politis lain dan itu jujur tidak ada maksud menyerang pribadi Kak Hilary, ujarnya. Namun, Mamat Al-Katiri tetap meminta maaf bila kata-kata yang disampaikannya membuat tersinggung. Ia mengaku kata-kata yang disampaikan juga hasil pemikirannya sebagai seorang rakyat. Menurut Mamat, hasil pemikiran atau kritikan yang disampaikannya adalah hal yang masih dalam koridor sebagai rakyat untuk wakil rakyat, kecuali memberikan serangan secara fisik. Diberitakan sebelumnya, Mamat Al-Katiri dilaporkan Hilary Brigitta Lasut ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Hilary tak terima Mamat dalam aksi stand-up melontarkan umpatan yang dianggap ditujukan pada dirinya. Terima kasih telah menonton!